Halo semuanya Nekare Widyagi Pratnyani dari Elephant Science 1 nomor 20 Hari ini, saya ingin mengatakan fenomenon rainbow Apa itu rainbow? Rainbow adalah meteorologi dan optik di mana ada berwarna yang berwarna yang terlihat di seluruh dunia Selain itu rainbow juga bisa dilihat di seluruh dunia Apakah Anda tahu bagaimana rainbow terjadi? Ada 4 cikl yang membuat rainbow ini Nomor 1 Refraction of Sun Lake Rainbows dibuat karena ada refraction of Sun Lake yang terlihat ketika ia berada di satu medium ke satu lagi di dalam atmosfer Nomor 2 Sun Light Passes Through Water Droplets Apakah Sun Light Passes Through Water Droplets ketika Sun Light Passes Through Water Droplets Sun Light akan terlihat menyebabkan warna yang terlihat terlihat nomor 3 Light deflating setiap rainbow akan terlihat di atas yang membuat warna yang terlihat lebih cantik Nomor 4 rainbow colors format The colors deflated first is purple while the last color deflated is red On the right side of the raindrop lag penetrates back into the air while the rest will be reflected to the back Some of the lag that hasn't been reflected will be reflected through the other side of the raindrop through this process each raindrop will describe the white sunlight which is its component color we can only encounter rainbow when it rains together with the sun shining we must be between the sun and the water droplets with the sun behind us That's the definition of rainbow and how does it happen? Thanks for watching!